assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mas bro semuanya sahabat YouTube gimana kabarnya semua semoga dalam keadaan sehat walafiat oke di sini eh kita akan sedikit membahas tentang Hai unit dari user Hai upgrading dari video kemarin ya ini sudah selesai guys Hai ini sudah kita upgrading menjadi floating gear dulunya ya seperti itu ya nanti bisa dilihat di gambar sini apa aja yang kita upgrade Hai ini eh apa Hai sangat banyak ya komponen yang kita perbarui salah satunya yang pertama kita sudah mengganti unit skala ini dengan yang baru awalnya yang kemarin itu macet ya atau tidak bisa berputar sekarang sudah kita fungsikan kembali Hai ini bisa dilihat pergerakan dari skalanya ya Insyaallah ini akurat case kemudian part selanjutnya itu hai 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 thread yang dibawah dan di atas ini ada dua dread itu kita sudah ganti Hai juga ya karena yang kemarin itu sudah agak gimana gitu rasanya buat Hai di Hai yang kalau kayak gini ini agak kurang enggak kurang enak jadi kita putuskan untuk menghenti semuanya Hai kemudian juga dudukkan Hai dari tempat besok ya ini kemarin kita turunin sekitar Hai emm tiga milian Hai karena untuk eh biar supaya ada besoknya nanti center sama asnya yang disini Hai Oke kemudian Hai saklar kemarin kita sudah ganti juga menjadi yang kotak seperti ini Hai terus ini framenya full aluminium ya anodizing warna hitam Hai kemudian Hai kemudian Oh ya ini Hai as-asnya ya asnya untuk Hai yang ini floating gear ya floating gear nanti bisa dipasang di sini nanti di tekan agak keras itu ya Hai dan ini juga ada dua set as floating pinggir yang seperti ini kemudian di sini ada tempat Hai cekungan atau legoan ya bahasa jawanya disini legoan kalau ditempatnya si mas bro enggak tahu apa namanya ini ini fungsinya untuk tempat tataan puli ya ini kan puli terus disini kan ada baut ada baut konternya disini lah nanti waktu ngencangin jatuhnya baut harus di tempat tataan yang ini ya supaya tidak asnya luka nanti kalau di jabut enggak bisa lepas biasanya seperti itu oke kita pasang as floating gear jangan lupa ini eh yang cekung tadi di atas kita masukkan Oh ya seperti ini kemudian kita kansing kita harus masang mepet ya Hai kita kencangkan kemudian Hai kemudian ini strengthnya Hai strength ya Hai Coba ya kita Nyalakan mesinnya Oke seperti ini ya Oke sudah siap kita kirim ke usernya semoga bisa bermanfaat bagi yang pengen service mesin atau upgrade langsung saja hubungi Instagram kami yukostamia Terima kasih